Kau muslimin dan muslima Rahimahni wa rahimahkumullah melanjutkan apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lewat tentang nusus suami maka dalam kesempatan kali ini kita akan bahas manakala nusus dilakukan oleh istri apakah dan bagaimanakah solusi Islam dalam menghadapi hal ini Mengenai nusus yang dilakukan oleh istri telah Allah bahas dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34 dan tadi sebagaimana dan sebagaimana kemarin kita sampaikan bahasanya nusus istri artinya pembangkangan istri keduhakan istri kepada suami dalam bentuk tidak mau menonaikan apa yang menjadi hak-hak suami yang itu merupakan kewajiban istri semisal istri tidak mau dikumpuli dan disetupi oleh suaminya maka jika terjadi hal-hal semacam ini maka Allah telah firmankan di An-Nisa 34 dan istri yang kalian para suami khawatir istri tersebut melakukan nusus maka ada beberapa tahap untuk menanganinya yang pertama nasihati istri tersebut ingatkan dengan berbagai macam dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang wanita soliha tentang istri soliha tentang wanita penduduk surga dan kemudian diingatkan tentang bagaimanakah hak-hak suami yang semestinya ditunaikan oleh seorang istri betapa besarnya hak suami sehingga Nabi perintahkan sehingga Nabi katakan seandainya beliau boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud dalam rangka menghormati orang lain beliau akan perintahkan para istri untuk sujud pada suaminya masing-masing dan kalimat-kalimat yang lain yang dengan itu diharapkan istri bisa sadar dan insa menangkala ternyata hal ini pun belum cukup maka Allah katakan wahjuruhunna fil madhoji maka tinggal kalah mereka di tempat tidur artinya suami bisa tidak menyetubuh istrinya selama beberapa waktu lamanya bulan atau bahkan lebih diharapkan istri kemudian kangen dan menginginkan agar kebetulan biologisnya tersalurkan tidak diskumpuli tidak setubuh ini sebagai bentuk hukuman dan teguran suami kepada istrinya namun jika hal ini pun tidak mempan telah sebulan lamanya tidak dikumpuli oleh suami istri pun santai-santai saja maka ternyata ini tidak berpengaruh maka Allah katakan baru ketika itu Allah bolehkan dan pukullah dan silahkan dan boleh bagi kalian untuk memukulnya dan api jelaskan dalam hadis pukulan tersebut adalah pukulan yang tidak menyakitkan itu boleh jadi bentuknya sekedar mencubit pantatnya dan bukanlah yang dimaksud memukul disini menempelengnya atau meninjunya namun misalnya mencubit pantatnya misalnya karena ini adalah hukuman yang tidak menyakitkan demikian juga hukuman yang dimaksudkan bukan berarti hukuman yang keras sehingga menjadi bengkak sehingga lebam atau semacam itu ini terlarang demikian juga Nabi melarang untuk memukul dan melakukan tindakan fisik ke bagian wajah atau kepala demikian juga bagian-bagian tubuh yang sensitif sensitif dalam artian sensitif dengan pukulan dan benturan dengan benda-benda keras namun daerah yang aman misalnya mencubit pantatnya karena sebagai bentuk hukuman dan teguran ini tidak tentu tidak membahayakan kesehatan istri nah inilah tiga poin nasihat hati kemudian tidak dikumpuli dan baru setelah dua tahap ini tidak bermanfaat baru ada hak untuk memberikan hukuman fisik kemudian Allah katakan jika istri itu taat padamu kembali menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik dan benar maka janganlah kalian cari-cari jalan untuk menyakiti istri ketika istri taat dan menunaikan kewajibannya maka Allah larang para suami untuk cari-cari alasan untuk menyakiti istri kemudian ayat ini juga dalil dari kalimat ini fain atau nakum jika istri taat kepada kalian disini dalil atau potongan ayat ini fain atau nakum jika istri taat kepada kalian potongan ayat ini dalil bahasanya istri punya kewajiban untuk taat kepada suami dan potongan ayat ini mengisaratkan bahasanya dalam islam suami adalah pihak yang ditaati artinya suami adalah pimpinan dalam sebuah rumah tangga kepala rumah tangga maka rumah tangga dalam islam bukanlah rumah tangga dengan kepemimpinan kolektif antara suami dan istri pemimpinnya adalah tunggal yaitu sang suami sedangkan istri itu adalah yang dipimpin sehingga ada kalimat jika istri taat kepada kalian para suami inilah solusi yang diberikan oleh Al-Quran ketika istri melakukan nusus ada tiga tahapan dan perhatikan tindakan fisik itu baru boleh diberikan setelah nasihat tidak mempan diboykot sebulan misalnya tidak dikumpul juga tidak mempan maka baru ketika itu baru ada tindakan fisik maka tindakan sebagian suami yang langsung mengambil poin ketiga tanpa melalui poin nasihat dan boykot tidak menyetubuh istri selama beberapa waktu lamanya adalah tentu tindakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan An-Nisa 34 demikian rangkaian pembahasan kita tentang fikir pernikahan yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan pembahasan dan topik lainnya demikian mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kami pribadi dan kaum muslimin sekalian wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa akhutawana alhamdulillahi rabbil alamin selamat menikmati